Tuangin, tuang Bisa enggak? Terus Lagi Elah, dikit-dikit aman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala 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 A'la radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Bidara'ini amin ya rabbal alamin Allah Wa min haqq al-akh ala 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 al Dua-dua-duanya Itu Bawahnya Wamin haqq ala ala akh ala yamunna ala yamunna ala yamunna alayhi bima faalahu maahu minalma aruhu idh huwa khasamahu wa nasi'a dhalik alamagroof faen thekir alma'roof bimukhasamati unwanun ala adem iliklasi fihi Wadalilun ala khisate al-asal فإن طيب الأصل لا يمن أبدا بما فعله مع أخيه من المعروف بل يرى الفضل لذلك الأخ الذي أكل عنده مثلا أو قبل منه هدية الله حق أخيه أخيه ألا يمون لا يأخذ أخذها أخيه بما فعله مقرفة على أخيه Yang ia lakukan Bersamanya Kalau dia pernah memberi kebaikan Berbuat ma'ruf Maka jangan diungkit Meskipun kemudian Ada Perselisihan Karena kita Berbuat baik kepada orang itu Adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah Yang kita berharap Mendapat pahalanya Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau persoalan kita memberi orang Kita pun Ketika Allah Mau memberi rizki Akan melalui orang juga Maka sebetulnya Tidak ada jalan kita untuk Mengungkit kalau memang Kita melakukan ibadahnya Adalah karena Allah Maka orang yang Memberi kebaikan Kemudian mengungkit Itu pertanda Bahwa dia tidak ikhlas Atau bukan ibadah Atau bukan ibadah Karena mengungkit itu Ketika dia Ketika dia Mempertikaikannya Ketika dia Bertengkar kepadanya Kita memberikan Kita memberikan kebaikan kepada orang Kemudian terjadi pertengkaran Diungkit Ngajok gue ngasih sama lu Ya Allah Berbuat baik pakai ngajok ya Karena dia Karena dia memberi itu Mengharapnya Dibilang baik Dan orang berterima kasih Itu sebab orang Ketika dia memberi Pengen banget Diucapin terima kasih Itu pertanda bahwa Masyarakat seperti itu Tidak berakhlak Dia memberi Berdasarkan pengen diberi Bukan ibadah Dia tidak mengungkit Kesaudaranya Terhadap Ma'ruf yang dia Berlakukan Bersamanya Ketika Dia Bertengkar Kepadanya Dan Lupa kepada Kebaikan itu Yalah Bagus sekali Kita memberi kebaikan Orang itu lupa Dengan kita Itu bagus Karena kita juga Memberi Bukan karena Dia Ingat Kalau agama Menyuruh ya Orang kalau diberi Makudu ingat Itu urusan dia Bukan urusan kita Kudunya Orang yang diberi Ingat Itu agama Membebaninya Begitu kepada Yang menerima Nah Kepada yang kita Tidak usah mikirin Kudu ingat Kita kudu lupa Jadi jangan salah Pakai dalil Jangan salah Pakai ukuran Di dalam agama ini Banyak ukuran Yang cocok Untuk kita Dalam Berbagai sektor Kehidupan Ngapain Ngapain pakai ukuran Orang lain Karena menyebut Menyebut-nyebut Kebaikan Ketika dalam Pertengkaran Itu Unwenun Tanda Ala'adamil Ikhlasifih Tanda Akan tidak Adanya Ikhlas Di dalam Perbuatan Baik Itu Dan itu Bukan hanya Pertanda Tidak ada Ikhlas Itu dalilun Itu indikasi Itu bukti Itu dalil Ala' khissatil asli Dalil terhadap Apa? Terhadap Khissah Khissah itu Khasis Buruk Rendah Al-asal Yang dimaksud asal Adalah Ruh Jiwa Tanda Pertanda Itu jiwanya Rendah Buruk Tidak Berakhlak Begitu maksudnya Kena jiwa Yang baik Jiwa Yang Tayyib Khissah itu Lawannya Tayyib Tidak Akan Mengungkit Selamanya Terhadap Kebaikan Yang dia Perbuat Kepada Saudaranya Kepada Sahabatnya Orang-orang Soleh dahulu Sejak Zaman Sahabat Atau Dimana-manapun Kalau memang Orang Soleh Ketika Dia Memberi Dia lari Dari Ucapan Terima kasih Sama Seperti Jika Orang Yang baik Dia Tidak Menunda Berterima Kasih Ini Kita Nungguin Diterima Kasihin Agar Dia Tetap Tinggi Yang Menerima Rendah Gitu Karena Katanya Yadul Apa Yadul Uliya Uliya Khairun Minyadis Supla Dalam Satu Sisi Dalam Kondisi Tertentu Secara Umum Begitu Tapi Dalam Kondisi Khusus Boleh Jadi Tangan Yang Minta Itu Lebih Mulia Daripada Tangan Yang Memberi rumahnya di sisinya atau mengambil hadiah darinya jadi ketika kita memberi kepada orang memang dia patut diberi memang dia mulia di sisi kita bukan untuk merendahkan sehingga kalau ada masalah kita dengan dia maka enggak ada urusan dengan pemberian itu karena pemberian kita adalah ibadah orang yang berharta lebih memberi udah ya ibadahnya orang yang mempunyai orang yang mempunyai di dalam hadis ada tiga yang tidak dilihat oleh Allah mereka itu di hari kiamat dan Allah tidak membersihkannya Allah tidak memaafkannya bahkan tidak dilongok di akhirat tidak dipedulikan dan mereka mendapat sisa-siksa yang pedih pertama al-manan pengungkit kedua al-e pertama al-musbil musbil itu memakai pakaian turun di bawah lukut isbal Hai yang dimaksud disini sombong kenapa karena ini lihat dalam sihak hadis ini termasuk ke dalam kategori sifat buruk sedangkan isbal secara zohir pakaian yang turun di bawah lukut ini tidak tidak menunjukkan sifat tetapi di zaman itu orang-orang yang angkuh congkak itu dia gayanya trennya adalah pakaiannya ke bawahnya yang ser karena raja-raja pakaiannya yang ser-nyengser orang miskin pakaiannya kurang-kurang karena bekerja keras harus geraknya apa bebas sehingga kainnya agak naik ke atas Hai ya kalau tidak tidak mungkin agama hanya urusan pakaian turun ke bawah terus masuk neraka itu susah pakai akal mana memahaminya disamping banyak hadis-hadis lain dan pemahaman di zaman sahabat itu sendiri dan tabi'inat tabi'in jadi musbil isbal adalah pertanda bahwa dia sombong congkak yang kedua almanan walmanan itu pengungkit yang ketiga wal munfiqsil atahu bilhalpil kazib Hai dan yang memberi yang memberi yang memberi yang menapkahkan barangnya barang dagangnya dengan sumpah dusta munfiqsil atahu ini berdagang maksudnya baik wal munfiq yani wal baik silatahu penjual yang pakai sumpah sumpah ini saya nggak dapat ini belinya segini demi Allah Hai gitu supaya laku Hai gitu supaya laku mahal ampe sumpah ini termasuk dibenci oleh Allah Hai yang untuk artinya untuk menambah harga biasanya orang berjualan ini wal munfiq yani wal baik ya ya Hai silatahu penjual barang yang berdusta waqala ba'duhum almanubil ma'rufi pil mukhasamati dumalun la yandamil ayy la yumsabal yasiru yukaddiru as-sohbatakullama tazak bahkan mengungkit kebaikan ketika per bertengkar ketika pertengkaran itu adalah dumal dumalun Hai borok bisul yang tidak sembuh-sembuh artinya penyakit yang tidak dapat dilupakan orang ngasih eh diungkit itu yang diungkit itu sakit nggak bakal lupa Hai iya Allah pakai diungkit mending ngasih apa sih gitu hai 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 ini tidak boleh Hai sehingga timbul jerak orang minta pendahal Hai ya Hai setiap harta pada seseorang ada hak pada orang lain Hai didikin orang punya keperluan punya kebutuhan itu karena Allah sediakan di lebihan harta orang yang punya ini sebetulnya begitulah pembangunan kesejahteraan Islam Hai di sebetulnya akhlak Hai orang perlu uang minjem Hai ya Hai jangan pakai ditanya buat apa Hai nggak nggak cukup sampai disitu emang buat lu gantinya pusing deh kapan mau ganti emang Hai kita kalau enggak kuat bagaimana mau gua penjara Masya Allah Hai akibatnya sampai orang tidak mau meminta karena masyarakat materialistik seperti itu sifatnya Hai takut diungkit takut rendah di matanya dan banyak lain sebagainya hai 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 Rasulullah setiap hari dulu teriak-teriak adakah yang lebih makanannya adakah yang lebih rezekinya ya ada orang-orang yang Hai ada hak hartanya di kita semua Allah kan menciptakan bilmizan seimbang ada orang berdosa ada orang soleh ada orang miskin ada orang kaya kalau saja semua ini melaksanakan kewajiban ya maka semua dapat kesempatan untuk melakukan ibadah masing-masing hai 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 namun ketika sudah bukan karena Allah rusak Hai orang dakwah murun kalau orang ada duitah kan bininya ngerewek bayi lu ngapain lu orang ada ada amplopah Hai ada amplopah mah Hai ini sudah rusak sudah tidak tertolong oleh orang yang tidak yang jahil tidak tertolong orang yang yang asli yang ahli maksiat hai 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 bahkan Hai mengungkit kebaikan ketika ada pertengkaran itu akan mengerusak akan mengotori suhbah ya ketika dia mengingatnya Hai ulamatadzakarahu ketika dia mengingatnya jadi rusak persahabatannya kena saling mengungkit Hai wamin haqqil akhal ala 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 yukho simahu pa innal muho somata takta'ul wud Hai 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 hak ah kepada ah adalah tidak melawannya tidak bertengkar karena pertengkaran itu memutuskan kasih sayang wakad kaluma wujida azhabu liddin wala asghalu lilqalbi minal khusumah Hai mereka berkata tidak ada yang dijumpai yang lebih menghilangkan agama dan menyibukkan hati dari pertengkaran Hai orang bertengkar saja udah agamanya keruh Hai udah hatinya sibuk Hai meskipun yang dilakukan Hai yang dilakukan adalah kegiatan agama tapi bila sudah ada pertengkaran sudah Hai peminal khusumati ya tawalladul ghodob dari pertengkaran melahirkan marah Hai wal hikad dengki wal khadiyah tipu daya Hai hatta innahu yakunu fissolati Hai sehingga itu terjadi di dalam sholat sholat ke masih keingetan baik dengki Hai wakotiruhu muallakun bil muhajijah lintasan pikirannya terus bergantung kepada apa muhajijah apa muhajijah itu untuk untuk membela diri sendiri muhajijah itu pembelaan diri Hai walayah pama fi dalik dan itu bukan suatu yang eh bukan suatu yang ya apa khafi bukan suatu yang tersembunyi itu suatu yang maaf maaf maklum Hai ketika ada pertengkaran sholat juga kebawa kusumatnya itu kebawa tuh bahasa kita kusumat padahal khusumah Hai dendam khusumat katanya dendam yang disebabkan oleh khusumah oleh pertengkaran Hai wafil hadithi kapa bikafab kafabika isman Allah tazalu muhajiman Hai cukup bagimu sebuah dosa Hai Hai untuk senantiasa bertengkar wa anshadu tajadnab karinas sui wasrim hibalahu pa in lam tajid anhu mahisan fadarihi wa ahbib korinas sidriki wa truk miroahu tanal min huksof wal wud di malam tumarihi hindarilah kawan yang buruk Hai maknanya korin ini teman yang selepel ya yang buruk-buruk hindarilah wa srim hibalahu yaniwakta putuskan hubungannya pa in lam tajid anhu mahisan jika kamu tidak mendapatkan jalan keluar darinya Hai mau nggak mau kita kudu deket juga nggak ada lagi jalan kedua padarihi Hai maka Hai padarihi saya tidak tahu artinya tuh itu dari akhlak al-mudarah maknanya beradaptasi yaudah Hai payus ke kali kalau bahasa kita hanya payus apa payus Hai padarihi artinya adaptasi aja artinya sedari mudarah itu berteman zohirnya saja batinnya mengingkari Kenapa karena dia orang yang perlu dijauhi karena akhlaknya buruk Hai al-mudarah itu sifat para Anbiya ya al-mudarah itu sifat para wali Hai artinya mudarah itu dia bergaul untuk memperbaiki la orang lain al-mudarah al-mudarah ini ini satu akhlak tingkat tinggi elit ya dia menyembunyikan batinnya di depan orang-orang buruk sehingga dia dapat duduk bersama padahal dia tidak bersama itu mudarah Hai tadi pagi kita baca al-mudarah al-mudarah ya ini ma'arad tabihi salah akhik tujuannya adalah untuk memperbaiki orang lain mudarah itu bertujuan untuk memperbaiki dunia dan akhirat atau akhirat saja jika ada orang yang kita anggap keburukannya akan mempengaruhi orang lain dan kita termasuknya maka hindarilah dan jauhkan kalau tidak dapat jalan keluar untuk menjauhkan padari maka pergaulilah secara zohir dan ingkarilah secara batin itu maksudnya ya itu namanya mudarah pergauli secara zohir tapi ingkari batinnya itu pun demi menjaga manzor ya pemandangan sosial orang tidak boleh tidak suka menjauh itu menunjukkan akhlaknya buruk ya belum tentu apa yang kita tidak suka betul buruk tapi kita menjauhi sudah menunjukkan keburukan kita ini namanya al-mudahana mudahana itu dekatnya kalau ada masalah kepentingan dia sendiri itu mudahana kalau al-mudarah dia dekat untuk memperbaiki orang lain padahal dia tidak suka nah al-mudarah itu akhlak awliya dan akhlak al-anbiya coba lihat Rasulullah tetap memberi makan seorang tua Yahudi yang menghina nabi setiap saat tetap memberi makan karena ingin memperbaiki dia dia temenin terus jadi mudahrah itu sebetulnya bergaul untuk memperbaiki orang sebetulnya dia tidak perlu bergaul dengan orang itu kena buang-buang waktu pergaulan itu kan kita harus mengambil menfaat kalau tidak ada menfaatnya untuk apa menfaat dunia menfaat sekofah pengetahuan mempaat rohani akhlak agama kalau tidak ada menfaatnya untuk apa apalagi di dalam tasawuf yang dianjurkan untuk mengurangi pergaulan buruk karena kita dapat membangun jiwa rohani ini dengan pergaulan baik ya wahbib wahbib dan cintailah teman yang benar dan tinggalkan memperdebatkannya jangan berdebat maka kamu akan mendapatkan darinya tangal minhu sof wal huddi kasih sayang yang jernih malam tumarihi selama anda tidak memperdebatkannya ya jadi yang perlu kita mengerti bahwa as-suhbah ini adalah untuk mendapatkan kebaikan yashrab min bahrih wa yuhitu bimakamih mendapatkan limpahan kebaikan rohaninya dan juga meraut sifat mulianya akhlaknya makamnya maka suhbah itu Ruhnya adalah Al-Qudwa dan itulah pilar utama dakwah itu sebab nabi generasi pertama yang bersama nabi disebut as-sohabatu sahabat minas-sohbah pintu kebaikan yang besar kebaikan ilmu kebaikan rohani bagi masyarakat islam adalah bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan soleh ya kenapa berilmu dan soleh ya karena kita memiliki akal dan rohani kita kita belajar kepada orang untuk akal kita dan untuk rohani kita kalau akal doang rohaninya busuk ya nanti punya ilmu jadi pendengki punya ilmu jadi takabur punya ilmu jadi penggibah ya ya wa min haqqil akh alal akh alla yubadira ila hajrihi sebetulnya alla anla itu kalau ulama basrah tidak menasabkan tapi ulama kupah menasabkan jadi boleh dibaca alla yubadiru alla yubadira tapi kalau orang pondok basrah ya saya suka kupah ya nahu itu ada berbeda nahu ada kupah ada basrah bahkan nahu ada ahli sunnah dan ada muqtazilah berbeda itu ada perbedaan meskipun sedikit tapi antara basrah dan kupah banyak perbedaannya salah satu haknya adalah tidak segera meninggalkannya menjauhinya ila hajrih jangan tidak tidaklah ia segera meninggalkannya meninggalkan saudaranya sahabatnya fa innal mubadara ta ila misli dhalika laisat bi mahmudatin karena segera untuk hal yang seperti itu artinya meninggalkan saudaranya maka itu tidak terpuji wakwakwakwata'uhu aksaru min sawabiha dan kesalahannya lebih banyak dari benarnya wakwakwakwaka'ah wakwakwakwaka'ah bahwa ini juga suru to jawazil hajr al awil hijr suru to jawazil hijr dan telah kami sebutkan di kitab lain tentang sarat bolehnya kita meninggalkan saudara dan sahabat Sahabat jika salah Jangan ditinggalkan Kita kan gak udah bagian Ntar diketulah dewek Gak boleh Saudara sedang melakukan banyak kesalahan Meskipun disembunyikan Kalau kita tahu tolong Jangan bagian ntar Semua ntar juga masing-masing perbuatannya Dihukum oleh Allah Mananya kita mengharapkan keburukan kepada orang lain Sakingku tidak ada Kemurnian suhbah Kemurnian cinta kepada Sesama sahabat Sesama saudara Orang yang biasa Orang di dalam masyarakat materialistik Kalau menolong Ada masalahat Kalau memberi ada masalahat Sampai ketika Sahabatnya berbuat buruk Tidak mau ditolong oleh orang lain Kenapa Karena dia akan Curiga bahwa Dia juga nanti Akan mengambil keuntungan Dari kesalahan ini Misalnya ada objekan lah apa Itu objekan haram Eh jangan Oh ntar lu ambil lagi Karena orang tidak pernah datang Untuk menolong ikhlas Mesti ada maunya Jadi sehingga orang yang sedang melakukan kesalahan Pun tidak mau ditolong Ini sudah Menjadi masyarakat yang materialistik Itu paling 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 halus itu Manusia materi Manusia materialistik Manusia Hayawan Manusia tubuh Bukan manusia rohani Dia berbuat baik Berdasarkan Keperluan kepada balasan fisik Rohani Paling kurang Terima kasih dong Lu gak ada terima kasih Ya gue berbuat baik Apa keperluannya kita di ucapin terima kasih Hebat Orang jika ibadah Kepada Allah Maknanya dia hamba yang hina Maka ketika dia banyak memberi orang Maka dia semakin menjadi hamba yang hina Allah muliakan dia untuk bisa berkhidmat Kepada manusia Tapi malah jadi sombong Ini namanya Belajar ilmu dan beramal Tidak ada terbiah Tidak ada terbiah ruhiyah Tidak ada kudwah Ini juga penting Hak saudara kepada saudara Untuk tidak menindaknya Ketika saudaranya kurang Atau tidak Lemah melaksanakan haknya Nah ini tadi Orang gak terima kasih Malah dimarahin Kenapa? Karena dia Tidak melaksanakan Kewajiban dia kepada saya Nah kalau kita melihat Saudara Karena kurang melaksanakan hak kita Kita jangan bertindak Enggak gue mau ngebilangin Ini kan gak boleh Kata Al-Quran Lu kan kudu terima kasih Udah biarin Jangan kita nyengas Nyengasitahu orang lain itu mah Kita mah memberi Ikhlas Kalau perlu Jangan sampai Di impasin Dilunasin Dibayar oleh Terima kasih orang Apalagi kita pengen itu mah Pengen dimuliakan Pengen kelihatan Dibilang orang dermawan Udah habis pahalanya Kita kan kepengen Perbuatan baik itu Dicatat oleh malaikat Maka jangan kita catat Ilok ditulis di agenda Saya telah memberi Saya telah memberi Penuh amat itu agenda Tidak Tidak Malaikat Udah mencatatnya Jangan takut Nah kalau udah dicatat Jangan kita baca Udah Terhapus Kayak ada Saya ngeliat di grup tuh Film TV kali itu ya Orang nyumbang Mushola Disebutin Kata yang satu Gak boleh nih Disebutin begini Niriak Eh pas itu nyebutin Hamba Allah sekian Tuh Tuh gue tuh Begitu kudunya Jangan disebutin nama Hamba Allah Tuh itu gue tuh Ya Nah orang tuh Jika bicara Tanpa ilmu Romannya mah bener Nah orang tau mah Lebih buruk Ya Kalau beramal Memang perlu rohani Tapi kalau bicara Perlu ilmu Ada orang soleh Gak boleh ngomong Karena kalau ngomong Salah Tapi kalau ngikutin Perbuatannya Betul Karena bingbingan Rohaninya Lah kalau sekarang Ilmu gak ada Rohani gak ada Ngomong salah Berbuat salah Ada wali Jahil Kalau hanya wali Saja Boleh gak tau Mubtadahobar Gak Tapi jangan ngomong Kalau ngomong Itu perlu Logika Perlu akal Perlu ilmu Perlu keseimbangan Untuk Melihat Kebenaran Yang dia ucapkan Agar sesuai Dengan waktu Dan tempat Dan Pribadi Dan keadaan orang Itu perlu ilmu Kalau tidak Maka ditinggalkan Oleh zaman Kalau orang soleh Silahkan Orang abid Ahli ibadah Ya banyak Orang zahid Ahli zuhud Ya Tapi tidak orang arif Yang dimaksud Al-arifin Itu adalah Nama Untuk orang Alim Dan soleh Berilmu Akalnya Dan bersih hatinya Itu Al-arif Kalau abid Mungkin bodoh Tapi Al-ibadah Zahid Mungkin bodoh Tetapi Dia menjauhi dunia Tapi kalau Arif Alim Soleh Abid Zahid Ini salah Kaprah Atau Arif Atau Sufi Atau Arif Atau Sufi Sama Nah ketika orang Ingin Berda'wah Tasawuf Artinya dia Seorang Murabi Itu Mesti Arif Artinya Berilmu Dan Berakhlaq Ada orang Dikenal Katanya dia Tinggalnya Di gunung Ya Padi Nanam Dewek Cabek Nanam Dewek Bawang Nanam Dewek Hal Hwa Arif La Hal Hwa Sufi La Apa Abid Atau Zahid Dia Orang Yang Jujur Ketika Sakit Dia Mengobati Dirinya Dengan Menyendiri Adalah Orang Yang Ingin Sembuh Bukan Arifin Bukan Awliya Orang Ketika Sempurna Mesti Turun Ke Manusia Untuk Bergaul Nah ketika Yang Turun Ke Manusia Tidak Sempurna Merusak Orang Masyarakat Lebih Banyak Dari Memperbaikinya Ketika Tidak Ada Ilmu Salah Memberi Patwa Salah Memberikan Keputusan Salah Memberikan Pendapat Akhirnya Taklid Yaudah Gak ada Jalan lain Taklid Udah Begitu Ngotot Lagi Di Taklid Kalau Taklid Taklid Sendiri Untuk Kepentingan Masyarakat Terus Berkembang Dan Islam Itu Khalidun Fikuli Waktin Wamakan Wazaman Islam Itu Sesuai Pada Waktu Tempat Dan Situasi Dan Askhaz Dan Pribadi Manapun Bagi Yang Memahaminya Karena Agama Ini Milik Allah Bukan Milik Siapapun Biarkan Hakmu Pada Saudaramu Semampumu Kalau Saudara Kita Tidak Melaksanakan Hak Kita Bagin Ini Utruk Artinya Baginin Kalau Kita Mau Artiin Bahasa Bekasi Utruk Hakkok Tepinin Baginin Antepin Hak Hakmu Di Saudaramu Semampumu Jangan Diingkut Inkit Semua Orang Kalau Ngomong Ngomongin Orang Orang Itu Tidak Baik Dengan Sayang Orang Itu Tidak Melaksanakan Kewajibannya Orang Leluh Istri Ngadu Yang Diomongin Laki Bagaimana Laki Saya Pak Ustad Ngapa Emang Layat Orang Ngasih Ngasih Duit Segitu Pengen Kawin Lagi Kirain Ngadu Bagaimana Caranya Saya Mungkin Kurang Bagaimana Saya Agar Berbuat Yang Baik Itu Orang Yang Ingin Merubah Dirinya Bagaimana Dia Merubah Belum Apa-apa Udah Lakinya Diomongin Jadi Orang Kudu Berubah Kalau Kita Pengen Berubah Laki Kita Kita Berubah Laki Laki Juga Sama Kalau Pengen Berubah Bini Kita Berubah Enggak Bakal Berubah Kalau Nungguin Orang Begitu Juga Dalam Persahabatan Dan Persaudaraan Laki Marah Kita Jangan Marah Bini Marah Kita Jangan Marah Saudara Marah Kita Jangan Marah Sahabat Marah Kita Jangan Marah Enggak Ada Yang Mengalahkan Akhlak Itu Enggak Ada Di Dunia Ini Tidak Ada Kurangilah Untuk Memburukkan Mencedrai Menjegal Menjatuhkan Memburukkan Orang-orang yang punya Muru'ah Orang-orang yang punya Muru'ah ini orang punya Wibawa Muru'ah ini orang yang punya Nama Muru'ah itu orang yang Tokoh itu Muru'ah Dan Muru'ah orang yang memang Senantiasa menjaga Akhlaknya itu Ahlil Muru'ah Karena Banyaknya Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh Seseorang Yang Baik-baik Maka disebut Al-Muru'ah Maka Dalam Kitab Imam Zarrug Salah Satu syarat Untuk Menjadi seorang Murubi Dalam Tarikat Pertama Al-Aqlu Wal-Illmu Wal-Muru'ah Akalnya Sehat Ilmunya Ada Dan Akhlaknya Baik Muru'ah Adalah Tanda bahwa Dia mempunyai Sifat Kesempurnaan Akhlak Moral Karakter Ya Nah ini Jangan Kita Sering Banyak Mengkritik Mengkritik Kenapa Karena Siapapun Kalau dituliti Ada Salahnya Tapi Kita Lihat Bagaimana Banyaknya Kebaikan Yang dimilikinya Wal-Hayat Min Ikhwanik Dan orang yang Punya Hayah Punya Wibawa Daripada Saudaramu Dan kamu Jangan Melabrak Orang Yang Melabrak Di Di Agen Orang Melabrak Kita Kita Jangan Melabrak Apa Bahasa Indonesia Melabrak Itu kan Menyerang Kenapa Kenapa Tadi Dikatakan Kurangilah Kita Mencederai Memburukkan Ahlil Muru'ah Ahlil Muru'ah Ini Kalau Kita Kalau Kita Sebutkan Sifat-sifatnya Sidqun Sidqun Filisan Orang Yang Jujur Kalau Ngomong Itu Ahlil Muru'ah Orang Yang Ihtimalun Lil Ghairat Orang Yang Banyak Memikul Tanggung Jawab Orang Banyak Itu Juga Ahlil Muru'ah Orang Yang Bazlul Ma'ruf Orang Yang Selalu Menebar Menolong Kebaikan Kepada Orang Artinya Sejumlah Orang Yang Punya Wibawa Di Mata Orang Karena Dia Banyak Menebar Kebaikan Kemuliaan Ya Kepada Orang Orang Yang Orang Yang Sempurna Rujulah Itu Bukan Laki Laki Kebaikan Apa Kalau Dalam Ilmu Ya Atau Dalam Dalam Konteks Peradaban Gitu Misalnya Peradaban Materi Itu Adalah Tokoh Tokoh Wali Disebut Rijal Ulama Disebut Rijal Suami Juga Disebut Rijal Kalau Suami Takut Istri Yang Rijalnya Perempuan Bukan Bukan Jenis Laki Tapi Kepemimpinan Ya Makanya Di Al-Quran Ar-Rijalu Kawamuna Al-Nisa Rijal disini Memang Laki-laki Tetapi Maknanya Adalah Priya Punya Selera Bukan Jenis Tetapi Kepriyaan Ini Menyeng Priya Perempuan Yang Laki-laki Apa Namanya Itu Rujulah Itu Ahlil Muru'ah Namanya Karena Allah Tidak Membolehkan Orang Melabrak Melainkan Dengan Syarat Al-Misliyah Kalau Setara Boleh Kalau Tidak Setara Tidak Boleh Emang Apa Mesti Ada Konsekuensi Lain Yang Kita Merusak Tatanan Sosial Ini Jika Ada Ikatan Ukwah Islam Ya Nah Untuk Mengetahui Sama Kan Susah Boleh Secara Hukumnya Kalau Setara Tapi Kita Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Setara Kan Susah Wah Saya Romana Setara Satu Guru Setara Satu Guru Satu Ilmu Setara Satu Medrasah Satu Pondok Nanti Dulu Bilinya Berapa Wah Dia Dua Kita Atu Enggak Setara Sama Sama Dua Setara Tetapi Dekatnya Kepada Allah Ini Yang Susah Untuk Mengetahui Kesetaraan Itu Itu Sebab Adabnya Yang Lalu Itu Kalau Kita Melihat Kepada Orang Yang Satu Level Dengan Kita Merasa Di Bawah Dia Itu Adabnya Di Bawah Dia Kalau Emang Kita Di Bawah Kita Mengaku Di Bawah Itu Bukan Ada Memang Sudah Mertabahnya Begitu Orang Yang Tawadu Orang Yang Di Atas Tawadu Ah Orang Tua Bukan Tawadu Emang Kudu Begitu Nah Orang Tua Tiba-tiba Tanazul Turun Ke Selera Kita Itu Namanya Tawadu Misalnya Orang Tua Tawadu Tawadu Yang Di Bawah Kudunya Tawadu Ketika Tidak Ada Tawadu Berarti Ada Masalah Di Orang Tua Ini Karena Kalau Kita Hormat Kepada Yang Tua Orang Tua Itu Bukan Tawadu Itu Memang Begitu Rakyat Pemerintah Itu Bukan Tawadu Ini Berani Berat Pemerintah Meritik Baik Boleh Siapa yang Melarang Pemerintah Pengen Dikritik Kritik Aja Parubbama Ya Mana Wal mislihatu Mutazirajidan Warubbama Zidta Boleh Jadi Kamu Melebihi Mislihat Ini Boleh Setara Mislihat Ini Boleh Membalas Seimbang Ya Oke Kalau Kita Lihat Siaknya Kita Boleh Melabrak Mereka Melabrak Setara Maaf Setara Ini Bukan Orangnya Tetapi Membalasnya Dia Marah Sama Kita Kita Mau Bikin Membalas Sama 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 Mungkin Suaranya Keras Tapi Hatinya Sama 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 Kalau Kita Keras Sama Benci Bencinya Mungkin Kita Lebih Jadi Susah Setara Itu Boleh Jadi Keburukan Itu Lebih Mempengaruhi Dalam Permusuhan Daripada Apa Yang Berkesan Kedalam Dirimu Mempengaruhi Kepada Dirimu Maka Kita Tidak Boleh Melabrak Orang Yang Melabrak Kita Karena Takut Kita Berlebihan Karena Boleh Itu Hanya Kalau Membalas Keburukan Itu Sama Tapi Kalau Kebaikan Kita Mesti Lebih Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Datang Orang Yahudi Ke Rumah Nabi Lalu Orang Yahudi Melintir Salam Assalamualaikum Tetapi Orang Yahudi Assalamualaikum Assam Artinya Al-Maut Walla'nah Wassab Assam Assam Artinya Kurang Ajar Mampus Jadi Orang Yahudi Masuk Rumah Nabi Mampus Kamu Katanya Cuman Karena Bahasa Arabnya Assalamualaikum Hampir Mirip Dengan Assalamualaikum Nabi Mendengar Nabi Menjawab Waalaikum Udah Terbakan Nabi Di bawah Enggak Kau Ucap Itu Assam Nabi 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 Taraffaqiyya Aisyah Slow Apakah Engkau Tidak Mendengar Ya Rasulullah Aku Mendengar Kenapa Tidak Dijawab Sudah Waalaikum Doang La 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 Tafah Tafah Hushyya Aisyah Artinya La Tafah Hushy Ini Sama Dengan Ini La Tadir Ala Man Tadir Alaik Jangan Kamu Bahkan Lebih Tafah Hushy Itu Jangan Engkau Membalas Keburukan Yang Lebih Ini Orang Berburuk Kepada Kita Satu Dibayar Sepuluh Pas Orang Berbuat Baik Kepada Kita Dibayar Ya Berbuat Baiknya Sepuluh Dibayar Lima Menurut Agama Sebaliknya Kalau orang Berbuat Buruk Kepada Kita Kalau Mau Ngebalas Di Bawahnya Boleh Setara Tapi Tadikan Misliah Ini Susah Susah Misliah Ini Maka Disuruh Bawa Tapi Kalau Orang Berbuat Baik Kepada Kita Kita Mesti Lebih Seperti Assalamualaikum Kita Jawab Waalaikumsalam Atau Warahmatullahi Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Atau Wabarakatuh Ini Yang Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bola Orang Udah Buahnya Kayak Gitu Ngasih Pakai Kurang Ini Kalau Tidak Tau Ilmunya Dia Gak Bisa Gak Tau Jawabnya Atau Tau Ilmunya Tapi Akhlaknya Buruk Sombong Jadi Emang Lu Salam Banyak Banyak Jawab Juga Enggak Kali Assalamualaikum Jawab Dalam Ati Gua Jangan Pakai Alasan Disuruh Jawabnya Kuat Kita Menyuruh Salam Kepada Orang Yang Kenal Dan Tidak Orang Yang Kenal Hanya Ada Satu Yang Tidak Mempunyai Ukuran Umum Seorang Mursyid Dengan Muridnya Itu Ukurannya Dia Sendiri Tidak Boleh Dibawa Kepada Ukuran Umum Jika Mursyid Dengan Muridnya Seorang Mursyid Apabila Dia Keluar Ke Masyarakat Umum Dia Akan Menggunakan Akhlak Umum Nah Ini Apa Adab Mereka Yang Begitu Luhur Abang Abang Wali Kalau Kemal Dia Mau Jadi Wali Di Mal Jadi Di Kampung Dia Ulama Mursyid Kemal Juga Artinya Dia Supaya Orang Tahu Kalau Dia Mursyid Terekod Tidak Ada Tempat Umum Maka Ada Adab Umum Ada Akhlak Umum Dan Mereka Para Murabi Sangat Memahami Itu Jangan Jangan Jauh 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 Kemal Itu Wali Masuk Ke rumahnya Kayak Udah Berubah Walinya Ketemu Bininya Tanya Ada Wali Bininya Pok Itu Abang Siapa Pok Monyet Muridnya Mbak Bilang Wali Bininya Mbak Bilang Monyet Kok Monyet Pok Yang kekudu-kudu Jauh Di depan Bininya Dibilang Monyet Membalas Itu Ruhsah Untuk Orang-orang Du'afa Orang Yang Lemah Dia Mau Membalas Itu Dibolehkan Wamir Hakil Akhalal Akh Dawam Syafqatihi Ala Awladihi Wal Qiyam Bihim Ba'da Mautihi Nah Ini Juga Hak Persahabatan Kita Kita Terus Mengasihani Menyayangi Anak-anaknya Dan Melaksanakan Kewajiban Kepada Mereka Setelah Saudara Kita Sahabat Kita Mati Jika kita Punya Ilmu Ilmu Jika kita Punya Harta Harta Orang Yang Tidak Mengyayangi Anak Sahabatnya Anak Saudaranya Ketika Dia Tiada Dan Tidak Melaksanakan Kewajiban Setelah Wafatnya Matinya Maka Tidak 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 Benar Persahabatannya Persaudaraannya Tidak Benar Tidak 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 Mengakui Saudara kita itu Atas kebidahannya Kalau ada saudara kita Sahabat kita yang melakukan bidah Jangan kita tolelir Jika dia tidak Kembali dari bidah Tarakahu tinggalkan Karena Kita takut Keburukan bidah itu Akan mengenai kita Tinggalkan saudaranya Kita takut atas diri kita khawatir Takut bidah itu Keburukannya, kesialannya Mengenai kita Bidah Jadi kalau ada bidah disitu Jauhkan Apa bidah itu Bidah itu melakukan sesuatu Yang Tidak ada dalam syariatnya Tidak dilakukan oleh Rasulullah Dan tidak ada dalilnya Menambahkan atau Mengurangi Kalau yang Sifatnya zohir Solat menjadi Enam waktu Bidah Haji dua kali Bidah Haji dua kali dalam setahun Kan haji cuma setahun sekali Kan banyak Orang-orang Orientalis Mengusulkan Agar haji dua kali setahun Untuk mengurangi kemacetan Emang Muktamar Konfrensi Boleh dibikin dua kali Itu bidah-bidah yang zohir Kalau bidah yang batin Orang yang melakukan Ibadah Sesuai dengan Nabi Tapi batinnya tidak sesuai dengan Nabi Itu bidah Maulid bidah Tidak maulid Maulid bidah Tidak itu Ibu Ibu-ibu Kalau maulidnya Hadirnya Re-recept Baik Itu bidah Hadir maulid Recept Baik Orang baca kuran Tidak didengerin Orang baca maulid Tidengerin Penceramah Tidengerin Itu bidah Jauhin Maulid begitu Buang-buang waktu Bagian yang penting Rame Ya udah Taruh Bocah-bocah Di situ Supaya rame Sama juga Mall Itu Itu bidah Salapus soleh Dulu sangat Mewanti-wanti Untuk tidak duduk Bersama ahli Bidah Kalau ada Dari saudaramu Bidah yang paling Minim pun itu Hati-hati Untuk duduk Bersamanya Barang siapa Orang yang Mempermudah Maka nanti Kesialan Bidah itu Akan Menimpahnya Seketika Akan menular Akan menular Ada Ya tak ada Akan menular Ada yang Raja Akan kembali Kepada dia Kalau kita Membiarkannya Kembali Terakhir ini Ini hak Saudara kita Hak sahabat kita Agar tidak Mengawini Istri yang Ditalaknya Atau Ditinggal mati Meskipun Ada wasiat Dari saudaranya Dari sahabatnya Dan dia Mengatakan Tolong ya Kamu ini Yang paling Berhak Untuk Memelihara Istri saya Tolong Kawinin Jangan Ulama Berbeda pendapat Ada yang Mengatakan Kawinin Ada yang Mengatakan Jangan Bagaimana Perbedaan Ini Terjadi Yang Nyuruh Ngawinin Jika Kita Yakin Bahwa Saudara Kita Itu Soleh Kita Kawinin Dia Agar Kita Mendapat Berkah Kesolehan Suaminya Kepada Kita Tapi Kalau Kita Tahu Bahwa Suaminya Tahu Dah Bisa Bisa Repot Kita Ngawinin Karena Bini Akan Terbiasa Ngikutin Lakinya Kalau Lakinya Cules Kita Kawinin Bininya Cules Repot Maka Kalau Kawin Mendingan Dengan Gadis Aduh Bahaya Janda Resiko Itu Kan Kalau Kawin Yang Pertama Kalau Kedua Yang Ketiga Janda Gadis Gadis Silahkan Baca Sejarah Nabi Janda Janda Yang Dikawin Nabi Itu Perempuan Perempuan Yang Baik Sampai Ada Satu Mariatil Tibtia Itu Bonimah Itu Sahabat Sudah Berbut Mengawinin Begitu Nabi Melihat Nabi Kasyaf Melihat Nabi Larang Ini Untuk Aku Ya Sudah Sahabat Langsung Ada Yang Kesel Sahabat Itu Kalau Bukan Nabi Maribut Kata Nabi Melihat Ini Baik Jadi Bukan Persoalan Menolong Dan Lain Sebagainya Tetapi Menikah Itu Memperbaiki Jiwa Manusia Ya Makanya Orang-orang Kaya Itu Jangan Banyak Bini Banyak Menderma Dikasih Ke Ulama Agar Banyak Bini Kudunya Mah Begitu Ini Orang Kaya Pada Pengkawin Lagi Rusak Manusia Jadinya Kayaknya Takut Lagi Ya Ini Ini Saya Memberi Alasan Kenapa Mereka Tidak Mengawininya Karena Takut Terimbas Keburukannya Dan Nanti Akan Cedrak Saudara Kita Sahabat Kita Di Mata Kita Gara Gara Bini Jadi Kita Berubah Mencintai Saudara Kita Jadi Untuk Itulah Karena Ada Dalam Kitab Lain Para Ulama Menyuruh Memelihara Mereka Di zaman Sahabat Ada Satu Perempuan Pernah Dikawini Oleh Empat Sahabat Wapat Suaminya Dikawini Oleh Sidna Ja'far At-Tayyar Wapat Dikawini Oleh Sidna Abu Bakar Siddiq Wapat Sidna Abu Bakar Dikawini Oleh Sidna Ali Semua Dari Sahabat Itu Ada Anaknya Ketika Anak-anaknya Lagi Berantem Kata Ibunya Melarang Apa Karena Anak Dari Sidna Abu Bakar Ini Lembut Orangnya Mengalah Lalu Ibunya Itu Memuji Anak Sidna Abu Bakar Dipuji-puji Seperti Bapaknya Sedna Ali Emang Sayang Enggak Bagus Enggak Sama Sama Maksudnya Ini Coba Kalau Tidak Solehah Mengdosa Lu Pada Kayak Buah Palu Semua Padahal Jangankan Bini Abid Jariah Imam Abu Hanifah Jariah Jariah Perempuan Hamba Dulu Ada Penghamba Dalam Islam Dipelihara Dan halal Bagi Tuhannya Itu Imam Abu Hanifah Mau Membebaskan Jariahnya Udah Kamu Saya Bebasin Saya kasih Uang Memang Mentalnya Abid Jadi Udah Punya Uang Banyak Tetap Nyari Tuhan Lagi Untuk Menerima Abidnya Akhirnya Tetap Bekerja Lagi Sebagai Abid Juga Itu Merupakan Profesi Abid Pada Saat Itu Dilegalkan Oleh Islam Juga Profesi Bagi Abid Untuk Mendapatkan Uang Lalu Dapatlah Majikan Baru Orang Kaya Bisnismen Setiap Tengah Malam Beliau Menyediakan Air Untuk Sholat Malam Imam Abu Hanifah Ini Malam Malam Bangun Ngorok Besok Malam Bangun Ngorok Enggak Betah Itu Jariah Seorang Perempuan Abid Itu Wah Balik Lagi Ke Imam Abu Hanifah Terima Saya Disini Kena Udah Enak Melakukan Begitu Juga Bini Wah Gue Kawinin Jangan Ntar Lakinya Tukang Ngorok Lagi Nyusah Ntar Nah Ini Hindarilah Berpaling Wahai Saudaraku Apa Apa Ada Di Dalam Pasal Ini Ala Nafsik Jika Engkau Melihat Istri Kawannya Itu Berakhlak Dengan Suaminya Maka Bersyukur Ternyata Berakhlak Berarti Sahabat Saya Saudara Saya Bagus Istrinya Berakhlak Kalau Tidak Maka Kamu Wajib Beristihbar Daripada Taksir Hukuk Ikhwanik Coba Kalau Tidak Ya Allah Saya Yang Salah Tunggu Nyalain Temennya Nyalain Sahabatnya Saya Yang Salah Barangkali Dulu Nggak Ngebilangin Bilinya Kurang Hajar Lailan Siang Malam Karena Kita Kalau Ketika Kita Melihat Sahabat Kita Saudara Kita Saudaranya Bukan Saudara Kandung Sekali Lagi Saudara Adalah Dalam Agama Yang Kita Telah Mengikat Persahabatan Ukhwah Islamiyah Yang Khusus Bukan Yang Umum Kita Semua Umat Islam Ini Ukhwah Islamiyah Tapi Ammah Ada Ukhwah Islamiyah Khos Ini Adalah Adab Yang Khos Tapi Ada Yang Khos Hubungan Tarbiya Dengan Guru Itu Khos Akhos Ini Akh Seperti Ikhwan Dengan Ikhwan Ahbab Dengan Ahbab Murid Dengan Murid Atau Kita Dengan Siapa Mengikat Diri Untuk Saling Tegur Sapa Jadi Persahabatan Ukhwah Islamiyah Yang Khusus Kita Datang Kepada Saudara Kita Ya Jadilah Engkau Saudaraku Dalam Agama Dan Tegur Aku Kalau Salah Dan Kita Akan Saling Tegur Sapa Ya Karena Perlu Karena Kita Menyadari Bahwa Kita Tidak Dapat Melihat Diri Kita Sendiri Untuk Melihat Kekurangan Kita Biarkan Orang Lain Yang Melihat Karena Ada Cara Untuk Melihat Keburukan Kita Empat Cara Yang Sering Kita Mengutip Pendapat Imam Al-Ghazali Pertama Melalui Musuh Kalau Musuh Mengatakan Buruk Kita Akui Buruk Karena Musuh Yang Dicari Keburukan Aja Kalau Ada Kebaikan Melewat Enggak Dilihat Kalau Ada Kebaikan Dia Ngomong Begini Alah Gue Punya Yang Dicari Keburukannya Itu musuh Yang kedua Pergaulan Secara Umum Lihatlah Manusia Secara Umum Yang Manusia Melakukan Apa Saja Itu Tentang Keburukan Macem-macem Dan Kita Mengoreksi Diri Mereka Dengan Saya Kan Sama 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 Orang Berarti Punya Sifat Itu Apabila Kita Melihat Orang Lain Berbuat Buruk Kita Buang Saya Enggak Berbuat Kayak Dia Apabila Ada Orang Romannya Dengki Kita Buang Saya Kalau Ada Orang Romannya Temperamental Pemarah Saya Enggak Mau Pemarah Ada Orang Tamak Saya Enggak Mau Tamak Jadi Kalau Ingin Tahu Bagaimana Nafsu Yang Ada Pada Kita Lihat Pada Orang Banyak Cuman Mana Ada Kita Mampu Terlalu Lebar Terlalu Luas Untuk Belajar Itu Adalah Untuk Orang Yang Sempurna Maka Orang Yang Sempurna Melihat Orang Buruk Semua Bagi Dia Kalau Itu Berbenturan Dengan Dia Itu Adalah Teguran Allah Jadi Lupa Sosok Pribadi Orang Dia Selalu Mendapat Teguran Dari Allah Orang Tidak Suka Allah Tegur Itu Orang Orang Yang Sempurna Kalau Kita Tidak Mampu Terlalu Lebar Pilih Satu Saja Inilah Sufbah Inilah Uhwah Pilih Satu Saudara Dan Jadikan Dia Teman Dekat Kita Teman Khusus Kita Untuk Saling Tegur Sapa Eh Kalau Enggak Yakin Kalau Teman Sama Kita Enggak Yakin Baru Ambil Yang Keempat Adalah Asyaikh Guru Kalau Enggak Iblis Saja Yang Paling Cocok Orang Banyak Enggak Musuh Enggak Teman Guru Enggak Saja Berarti Iblis Cocok Itu Imam Al-Ghazali Sengaja Meletakkan Syaih Itu Terakhir Kenapa Kalau Ini Enggak Sudah Orang Jika Tidak Menjadikan Kudwah Orang Yang Dia Pandang Soleh Enggak Ada Lagi Dia Mengambil Kebaikan Dari Mana Ini Maksudnya Sampai Urusan Istri Pun Dilarang Mengawininya Gitu Takut Mencederai Saudaranya Tapi Dalam Kontek Lain Disuruh Enggak Mesti Kata Istrinya Kalau Saya Kawin Sama Orang Nanti Disurganya Punya Laki Banyak Di akhirat Enam Al-Faslusalis Kita Masuk Ke Pasal Ketiga Beberapa Beberapa Apa Beberapa Akwal Ya Lalu Kita Berhenti Sampai Jum Sebelum Saya Lupa Kita Besok Habis Asar Kita Sambung Kayaknya Memang Gahatam Juga Maka Kita Sambung Habis Awal Besok Siang Pagi Itu Besok Besok Sore Itu Mungkin Terakhir Daurah Ramadhan Kita Sampai Hari Besok Ini Hari Apa Tadi Tadi Ada Apa Tadi Senen Besok Selasa 28 Besok 28 Kita Baca Terakhir Habis Asar Itu Ibu Ibu Yang Di Rumah Besok Jangan Masak Kita Besok Saya Juru Teteh Itu Masak Jangan Makan Lemper Mulu Bukannya Lemper Mulu Besok Makan Barang Barang Saya Makan Barang Besok Habis Maji Kita Makan Barang Dan Besok Terakhir Ramadhan Sebelum Saya Lupa Mungkin Nanti Malam Id Kita Baca Ini Juga Malam Id Tabarruq Untuk Ihyya Ulayl Dari Jam Sembilan Seperti Biasa Sampai Jam 12 Laylatul Id Kita Kemudian Tutup Dengan Kiamul Layil Di Pukul 12 Setelah Itu Silahkan Lanjutkan Masing-masing Di rumah Tapi Untuk Dawah Ini Besok Asar Terakhir Jangan Masak Ya Enggak Besok Enggak Lemper Besok Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslus Salis Kitab Ini Hanya Tiga Basal Pertama Tentang Fadlus Suhbah Kelebihan Keutamaan Kemuliaan Suhbah Kita Sudah Membacanya Menurut Hadis Al-Quran Dan Juga Athar Para Ulama Salafus Soleh Para Awliya Bagaimana Mereka Menjelaskan Kepada Kita Betapa Mulianya Kita Punya Sahabat Sahabat Itu Adalah Bagaimana Kita Mendapatkan Sifat-sifat Mulia Dari Dia Dan Meraih Segala Akhlak Itu Suhbah Suhbah Itu Kudwah Kalau Sahabat Biasa Teman Biasa Bukan As-suhbah Tapi As-sadaq Dari Sadiq Kita Percaya Dia Percaya Sama Kita Sudah Yusaddiquhu Wah Yusaddiquna As-sadaq Tapi Suhbah Maknanya Yusohibuna Orang yang Menyertai kita Ilmunya Akhlaknya Meliputi Diri kita Menegurnya Dan Mengharapkan kita Baik Dan mulia Itu yang Dimaksud Ukwah Al-Islamiyya Al-Khasa Persaudaraan Khusus Kitab Kitab Ini Berbicara Tentang Itu Yang Kedua Hak-haknya Jika Orang Punya Hak Khusuhbah Maka Hak-haknya Sudah Kita Baca Sampai Berapa 60 Lebih Mungkin Kalau Diitung 60 Lebih Hak Yang Kita Perlu Wajib Tunaikan Hak Itu Kewajiban Kita Hak Saudara Kita Kewajiban Kita Hak Kita Kewajiban Orang Lain Maka Yang Kita Tuntut Kewajiban Banyak Orang Menuntut Hak Tidak Melaksanakan Kewajiban Saya Orang Dihormatin Lu Ngormatin Enggak Mestinya Kita Berpikir Kita Karena Orang Yang Memberi Pasti Mendapat Tapi Kalau Orang Yang Meminta Enggak Bakal Dapat Tapi Jangan Memberi Karena Ingin Mendapat Tuhan Yang Marah Karena Allah Yang Menggerakkan Semuanya Itu Sebab Kita Perlu Ibadah Itu Lillah Karena Allah Saja Kita Ini Kepada Allah Pun Tuhmah Apa Tuhmah Itu Khawatir Kalau Bahasa Kitab Takut Allah Enggak Bisa Merubah Memperbaiki Meningkatkan Keadaan Kita Itu Ketakutan Nah Sekarang Baru Kita Mendengar Tentang Para Awliya Bagaimana Adab Mereka Kita Sudah Diberi Kita Baca Keutamaannya Dan Sudah Kita Pelajari Kewajiban Kita Atau Hak Saudara Sahabat Kita Sekarang Kita Mendengar Cerita Tentang Para Awliya Bagaimana Adab Mereka Baik Adab Mereka Kepada Orang Umum Dan Orang Khusus Kepada Murid Dia Atau Sahabat Dia Atau Kepada Umat Islam Secara Umum Pasal Yang ketiga Ini Menyebutkan Sedikit Dari Adab Adab Al Qawm As-sufiyani Radiyallahu Ta'ala Anhum I'lam Wafaqani Allah Wa Iyaka Ila Ma Yuhib Anna Adab Al Qawm Irat Hasir Lianna Majmu' Ma Pil Kutub Ilah Akhbar Nabawiyya Al Athar Sahabiyyati Was Salafiyya Walakin Nadhkuru Laka Syai'an Min Adab Him Tabarrukan Wa Fathan Lilbab Fana Kul Wabilahi Taufiq Ketahuilah Semoga Allah Merikan Taufiq Kepadaku Dan Kepada Engkau Kepada Apa Yang Allah Sukai Ketahuilah Bahwasannya Adab Orang Orang Sufi Ini Banyak Sekalilah Tan Hasir Tidak Tidak Terbatas Kenapa Karena Adab Adab Itu Terhimpun Di dalam Kitab Kitab Ketuhanan Baik Di Taurat Di Inzil Di Jabur Di Al Quran Banyak Kisah Kisah Bagaimana Orang Soleh Itu Semestinya Karena Al-Quran Itu Adalah Atau Kitab Kitab Samawiyah Kitab Kitab Langit Kitab Kitab Wahyu Kitab Al-Quran Dan Al-Hadis Termasuk Itu Adalah Berita Tentang Langit Berita Tentang Akhirat Berita Tentang Hakikat Berita Tentang Malakut Dan Baltim Maka Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Adalah Gelar Gelar Pangkat Pangkat Akhirat Pangkat Pangkat Kerohanian Bukan Pangkat Pangkat Dunia Pangkat Dunia Presiden Pangkat Dunia Gubernur Pangkat Dunia Bupati Pangkat Dunia Lurah Pangkat Dunia Termasuk Ustad Pangkat Dunia Kiyai Pangkat Dunia Tuan Guru Pangkat Dunia Syaih Pangkat Dunia Pangkat Akhirat Apa Mutaqin Takwa Tidak Mukorrabin Berakhlak Tidak Al-Auliyah Sadiqin Wahai orang yang Beriman Bertakwala Kepada Allah Dan Selalulah Bersama Menyertai Orang-orang Yang Sadiqin Atau Kazibin Itu Pangkat Akhirat Dusta Atau Mutaqin Atau Muhsinin Atau Sobirin Atau Muksitin Itu Pangkat Akhirat Di dunia Di dunia Maya Disebut Apa Baik Silahkan Dunia Kan lagi Zaman Lahirnya Multipartai Ada Pencerama Menyebutkan Kiai Itu Ada Lima Lupa Saya Lima Lima Pertama Kiai Politik Karena Partainya Islam Mau Enggak Mau Ada Yang Jadi Kiai Begitu Partainya Bubar Berhenti Jadi Kiai Yang Kedua Ada Kiai Setan Bukan 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 Saiton Setan Settingan Disetting Jadi Kiai Temannya Berempat Yang satu Lu jadi Kiai Yang tiga Ini temannya Dia pura-pura Jadi Untuk Meraup Keuntungan Itu Kiai Setan Settingan Maksudnya Dan Semua Kiai Ini Ada Sulahiyahnya Ada Exercise Atau Ada Ada Expire Ada Batas Akhirnya Dia Mati Orang Sudah Lupa Mungkin Mengutuk Tapi Jika Yang Hakiki Sudah Ratusan Tahun Masih Dikenal Masih Hidup Sudah Dilupain Itu Kiai Karbitan Setan Karbitan Politik Lupa Artinya Itu Menunjukkan Gelar Dunia Kalau Gelar Akhirat Sodik Atau Tidak Kazib Atau Tidak Sobir Atau Tidak Mukhin Atau Tidak Mukorrobin Atau Tidak Awliya Atau Tidak Ada Di Al-Quran Kiai Syekh Tidak Itu Istilah Dibikin Oleh Manusia Kenapa Karena Adab-adab Mereka Itu Adalah Terhimpun Di dalam Kitab Ilahiyah Dan Akhbar Nabawiyah Dan Ashar Perkataan Para Sahabat Dan Salab Tetapi Kami Sebutkan Untuk Sedikit Daripada Adab Mereka Mengambil Berkah Dan Membuka Bab Ini Imam Sha'roni Ingin Membuka Dalam Kitab Ini Bab Sedikit Pintu Dibuka Sedikit Pintunya Tentang Bagaimana Adab Para Awliya Salah Satu Daripada Adab Mereka Orang-orang Sufi'an Yafirru Pi Jami' Isyada'id Ilallah Ta'ana Qobla Jami' Ilkhalqi Mereka Para Awliya Di dalam Segala Kesulitan Dia Lari Kepada Allah Sebelum Dia Berhimpun Kepada Manusia Bukan Sebelum Dia Lari Kepada Semua Manusia Dia Kepada Allah Dulu Li'ilmihim Anil Kasfi Wasyuhud E'alal Kasfi Wasyuhud Kerana Ilmu Mereka Di atas Kasab Dan Suhud An-Nabiyyadihi Tabaraka Wa Ta'ala Malakut Kulli Syai'i Di tangannya Malakut Segala Sesuatu Apa Malakut Bawatin Itu Batin Istilah Dalam Tesawuf Penjelasan Tentang Malakut Begini Ini Makhluk Makhluk Disebut Infial Ciptaan Allah Ini Ciptaan Kalau Ciptaan Infialat Munfaalat Infialat Karya Hasil Cipta Perbuatan Berarti Datang Dari Perbuatan Allah Perbuatan Ini Datang Dari Sifat Allah Dan Sifat Ini Berdiri Di Zat Kita Makhluk Disini Jadi Apa Yang Terjadi Disini Itu Allah Fa'ilnya Yang Hakiki Maka Para Awliya Ketika Menghadapi Kesulitan Dia Bukan Melihat Disininya Ini Sudah Ciptaan Tetapi Dilihat Ini Malakutnya Karena Ini Mereka Menyebutnya Ini Alam Muluk Perbuatan Tuhan Malakut Sifat Tuhan Disebut Jabarut Ada pun Zat Allah Disebut Lahut Itu Istilah Dalam Tasawuf Jadi Ada Orang Yang Langsung Melihat Jabarut Nah Ketika Melihat Keburukan Dia Lari Ke Jabarut Gitu Ini Hikmah Dari Allah Jadi Tidak Pernah Menyalahkan Apapun Bentuk Wujud Yang Ada Di Bumi Ini Karena Tidak Tidak Independen Wujud Makhluk Ini Ada Yang Menjadi Fa'il Hakikinya Wahua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Yang Syuhur Yang Ma'rifat Tidak Pernah Memandang Ada Orang Yang Buruk Di Dunia Ini Dan Salah Yang Ada Hikmah Bagi Dia Kita Tahu Salah Pun Dari Syariat Apabila Kita Tahu Salah Dari Syariat Berarti Ini Adalah Hak Setiap Umat Islam Untuk Memperbaiki Bukan Dihina Allah Menciptakan Dosa Pun Untuk Allah Ampunkan Ini Syariah Selebihnya Tobi'ah Hawa Napsu Marah Atas Nama Agama Pedahal Tasyafian Melampiasan Hawa Napsunya Maka Selalu Orang Yang Syuhur Itu Melihat Malakut Di Dalam Kesulitan Apapun Tidak Pernah Menyalahkan Siapapun Nah Karena Dia Mengetahui Secara Kasyap Dan Suhud Bahwa Di Tangan Allah Malakut Segala Sesuatu Syai Ini Adalah Yang Terjadi Malakut Nya Adalah Biadih Allah Yaf'al Ma Yasha Wah Berbeda Selain Tidak Kembali Kepada Allah Kalau Kecuali Setelah Dia Bertumpu Kepada Makhluk Makamah Kita Ngomongnya Nanti Dulu Jangan Pasrah Dulu Kepada Allah Kalau Kita Sudah Nggak Mampu Baru Pasrah Kata Dia Bener Banget Disitulah Tingkat Keimanannya Yang Sangat Rendah Serendah Orang Yang Duduk Di Atas Tanah Begitu Pikirannya Secara Umum Orang Maka Orang Yang Punya Akhlak Disebut Tarok Naik Artinya Paling Kurang Dia Punya Akhlak Akhlak Malakut Ada Akhlak Jabarut Ada Akhlak Itu Istilah Makam Makam Kedekatan Kepada Allah Orang Yang Makin Dekat Dengan Allah Bukan Hanya Dia Mengetahui Bahwa Segala Sesuatu Dari Allah Tetapi Dia Punya Allah Kasih Sifat Sifat Mulia Yang Dia Mengetahui Dari Sifat Itu Kalau Melihat Malakut Dari Ilmu Tapi Kalau Melihat Jabarut Dari Sifat Melihat Lahut Dari Zat Maka Ada Fana Uzzat Fana Sifat Fana Itu Istilah Dalam Tasawuf Maka Mesti Betul Memahaminya Kalau Enggak Apa Baik Ngomongi Ngecaprak Ntar Dan Dan Akan Menyalahi Syariat Taib Ini Adab Yang Pertama Kalau Dia Mengalami Kesulitan Dia Tidak Nanya Apa Sebabnya Bagaimana Emang Orangnya Emang Dasar Orang Tidak Tidak Ada Orang Emang Ada Tuhan Lain Yang Menggerakkan Orang Tuhan Yang Sama Mesti Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Dunia Ini Jika Itu Menimpah Kita Allah Ingin Mendidik Kita Maka Kita Mesti Mengoreksi Diri Sendiri Itulah Maksudnya Lari Ke Allah Dan Salah Satu Adab Para Awliya Jam'ul Hawasi Wal Qalbi Halal Amal Faqad Warada Fi Ba'dil Kutub Bil Ilahiyya Ya Qul Allahu Ta'ala Lil Malaikatil Kiram Al Katibin Uktubu Amala Abdi Pulan Waktubu Aynakana Kalbuhu Halal Amal Liyakudha Thawabahu Mimman Kalbuhu Hadiran Ma'ahu Jam'ul Hawas Membulatkan Indra Dan Hati Ketika Beramal Jadi Ketika Dia Beramal Indranya Mata Telinga Pikiran Mulut Itu Bersatu Bulat Dengan Hatinya Khusuk Tunduk Kepada Allah Semua Jadi Mereka Itu Beramal Mementingkan Kalbu Itu Sebab Para Wali Jika Dia Mau Melakukan Ibadah Pikirannya Masih Buyar Dia Nunggu Dulu Sampai Tenang Baru Kita Jangan Kita Tenang Enggak Tenang Enggak Kudus Sholat Baik Kapan Tenang Enggak Pernah Tenang Ini Cerita Mereka Cerita Mereka Kita Memang Kudu Memperbanyak Koin Amal Zohir Supaya Punya Pahala Banyak Kita Masih Urusannya Pahala Ini Mereka Seperti Yang Pernah Saya Ceritakan Ketika Saya Pergi Haji Waktu Pergi Haji Maka Saya Tinggal Di Hotel Di Depan Haram Itu Yang Ada Job Itu Bude Setiap Asar Saya Buka Pengajian Di Kamar Hotel Itu Maka Banyak Kawan-kawan Mahasiswa Yang Belajar Di Madinah Di Mekah Juga Teman-teman Yang Para Gayet Haji Itu Ikut Mengaji Di Kamar Setiap Asar Saya Bikin Selama Sepuluh Hari Menjelang Haji Yang Berbicara Tentang Hakikatul Hajj Hakikatul Hakikat Arofa Hakikat Minah Hakikat Buzalipah Bagaimana Haji Secara Rohaninya Akhlaknya Adabnya Itu Tiba-tiba Disitu Ada Seorang Mahasiswa Dari Madinah Itu Bertanya Kepada Saya Bahwa Kenapa Yang Kita Sangka Berbaik Sangka Kepada Mereka Kepada Seorang Yang Kita Sangka Wali Itu Ketika Haji Tidak Tinggal Di Masjid Masjid Haram Tinggalnya Jauh Mungkin Masjid Haram Seminggu Tiga Kali Kita Disuruh Setiap Waktu Salat Dia Jarang Itu Ada Tanakud Ada Kontradiksi Boleh Enggak Dijelaskan Bagaimana Agar Kita Mengerti Itu Penjelasan Tentang Zauh Karena Mereka Tidak Mau Masuk Ketempat Ibadah Dalam Keadaan Biasa Udah Ilang Perasaan Syahdunya Hudurnya Nikmatnya Barunya Mereka Tidak Mau Kehilangan Baru Antum Mama Bini Itu Jangan Sampai Kehilangan Baru Udah Lama Juga Bukan Diganti Baru Tapi Ciptakan Kebaruan Kalau Diganti Baru Mantar Lama Lagi Lama Lagi Tapi Kita Menciptakan Kebaruan Itu Susah Melainkan Orang Yang Punya Hub Yang Tinggi Jangan Dikira Rasulullah Itu Tidak Mesrah Sampai Wafat Kita Ramannya Baru Punya Anak Empat Juga Udah Lengos Udah Bini Dekat Lagi Pengantian Baru Apa Baik Pas Udah Punya Anak Tiga Ya 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 Allah Lebih Dekat Dekat Itu Tidak Mampu Menciptakan Kebaruan Nah Mereka Tidak Mau Kehilangan Itu Kalau Kita Memang Enggak Enggak Boleh Bukan Prediksi Itu Enggak Ada Kita Yang Penting Banyak Koin Amal Zohir Untuk Mendapatkan Barakat Berkah Amal Itu Mungkin Yang Diterima Lah Husuknya Kagak Suhudnya Kagak Murokobahnya Kagak Kita Sembayang Pikiran Kemana Mana Bagaimana Mereka Yang Sat Kali Ibadah Khairun Min Al-Pishahr Itu Kita Makan Dikasih Bonus Khairun Min Al-Pishahr Itu Ramadan Doang Itu Orang Dicari Maka Imam Junaidi Ditanya Apakah Anda Mendapat Laylat Tulkadr Ya Tetapi Bukan Di Ramadan Kula Ya Umid Setiap Hari Kami Mendapatkan Laylat Tulkadr Artinya Setiap Dia melakukan Kebaikan Pikiran Hati Rasa Semua Jama' 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 itu Suhud Kepada Allah Lupa Dengan Yang lain Itu Jama' 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 Suhudul Hak' Bila Khalqin Ini Jama' 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 itu Menyaksikan Allah Tanpa Makhluk Sama Sekali Ketika Dia Berbuat Sudah Kudur Fi Hadratin Itu Sebab Semua yang mereka lakukan Tidak terusik oleh apapun Oleh gibah, oleh hakad Oleh apapun, orang pisan Dan tidak merubah sikap dia Kepada manusia manapun, tetap Menghormatinya Mencintainya, memaafkannya Dan tidak pernah dihitung, karena dia tidak melihat Ada yang dilakukan Independen, bukan dari Allah Semuanya dari Allah Khairuhu wasarruhu minallah Nah ini Itu sebab Apa jawabannya Mereka tidak mau Biasa Jadi kalau mereka masuk Kedalam hadrahullah ibadah Kemudian hilang rasa itu Dosa besar bagi dia Ya kenapa Perhitungan dosa besar itu Lain Dia khusyuk Khairun Ya kan banyak Berpikir satu jam Sama dengan tujuh puluh kali Bahkan Naumul alim khairun min alpi ibadatul jahil Tidurnya orang alim Lebih bagus daripada Dia tidur Letih Dan untuk persiapan ibadah Seperti Tidak boleh tidur di waktu ini Itu tertibam Ketika khus Dia punya Tertib khus Itu sebab Tidak boleh kita Meniru mereka Secara zohir Bahkan orang meniru Awliya Zohirnya Itu alamat Bahwa dia Mardud Wa mahjub Nah mereka itu Adabnya adalah Setiap dia melakukan Amal apapun Jam'ul hawasi wal Hawasi wal kalab Menyatu Antara indranya Dan hatinya Sama-sama Menyaksikan Allah Semuanya Untuk Allah Karena Allah Dari Allah Dengan Allah Lillahi wa billahi Wa minallah Wa ma'allah Kalau enggak Dia akan Merasa khiyana Terkutuk Dan sedih Ya Sehingga ketakutannya Kehilangan Ya Kesatuan itu Dia tidak takut Oleh neraka Tidak ingin Surga Itu lah Dia Keinginan dia Tetap Allah Memberikan Apa namanya Al-jama' ma'ah Ma'allahu ta'ala Ya Fakat Waradha fil kutubi ilahi Ada di dalam Salah satu Di dalam Kitab-kitab ilahi Artinya di dalam Kitab-kitab Allah Allah berkata Kepada malaikat Karamal ketibin Yang menulis Uktubu amala abdi Pulan Tulislah Amal hambaku si pulan Itu Apa yang ditulis Waktubu aina kana Kolbuhu halal amal Tulis dimana hatinya ketika beramal Agar dia mengambil pahalanya Dari yang hatinya hadir bersama Allah Mengambil pahalanya yang hatinya hadir bersama Allah Ketika beramal Setiap amal Yang hamba itu tidak hadir Di dalam amal itu bersama Tuhannya Itu mayit Kita mau udah ngejoprak baik Apa lagi Sholat subuh begini Mau bunuhkan mayit lagi Busuk udah itu Itu masih sholat baik Kita bilang Sholat terawai Kayak cebok Kalau enggak ngantuk Semua bermain-main Itu Dikasih pahala Amal berisik-berisiknya Amal lalai-lalainya Amal tidak hadirnya Amal tidak syahdunya Lumayan Makanya bagaimana Piyai dulu Enggak bilang Salat sesalatan Wahuwa bin nifaki asbah Ini nifak Indahum Bukan indah syariah Arti nifak disini Artinya Zohirnya apa Batinnya apa Lebih mirip itu Soalatnya lebih mirip Zohirnya doang Batinnya ora Wadhalikali Annahum yuhimun nas Kenapa nifak Karena dia Yuhimun nas Annahumma Allah Halamunajatih Yuhimu itu Memberikan Ilusi Paham Kepada orang Bahwa dia sedang bersama Allah Di dalam munajatnya Wahuwa ma'al khalki Padahal dia bersama makhluk Ya Waqadu Tolat At-tariq Ala nasi Ligaflatihim Anzalik At-tariq Tolat Artinya Toreq Torequl awliya Artinya pendidikan Terbiar Ruhiyah Lama nih Kepada orang ini Mendidiknya Karena goflah Itu kenapa orang Masuk terekat 20 tahun 30 tahun Dan naik-naik Ya karena begini Goflah Maka dia terhijab Dengan amal Dari apa Dari ma'amul Ma'amul itu Allah Dia beramal untuk siapa Ma'amulillahu Yang dia beramal Untuk Allah Itu Tidak Dia asyik Solat Lupa Allah Asyik ke masjid Lupa Allah Solat jamaah Kayastrikaan Bulak-balik 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 Tapi gibah Jalan terus Hasud jalan terus Makan haram Jalan terus Terhijab dari Allah Tidak syuhud Makanya jangan berhenti Jangan berhenti Udah Ibadah kita Kualitasnya Rendah Berhenti pisan Lalu jauh Dengan orang Soleh Itu sebab Kenapa orang-orang Soleh itu Ingin didekati Karena ada amanah Untuk memindahkan Nur Kebaikan Ilmu Lalu Andaikan dia Memperhatikan Allah Maksudnya disitu Yang diamalkan Untuknya Maka dia akan Sibuk dengan Allah Daripada Amal Bagaimana Sibuk dengan Allah Daripada Amal Ini contohnya Saya kasih contoh Perempuan Istri dengan Suami Istri kan Melayani Laki Ngasih air Ngasih makan Ngasih minum Itu sibuknya Nama suami Atau Atau sama kerjaan Kebanyakan Amal Kerjaan Udah biasa Minum bang Udah Gak ada Gak ada Gitu Udah biasa Ntar marah-marah Lagi Tapi kalau Sibuk Pikirannya Dengan suaminya Suaminya Belum ngomong Udah tau Kapan Ini lo ngapain Emang Enggak pengen Air laka Eh kali pengen Yaudah Kalau enggak Saya minum Waduh Ini sibuk Dengan pekerjaan Tidak sibuk Dengan suami Namanya Hanta berkhidmah Dalam Fenomena Dalam Dalam Terbiar Ruhya Kepada Guru Seorang yang Hidmah kepada Gurunya Dia sibuk Dengan siapa Rupanya Sibuk Pikirannya Dengan pekerjaan Dia loh Jadi cepet-cepet Bekerja Udah Enggak tau Pekerjaannya Lagi bawa kopi Ngiram Gurunya Ngiram Suaminya Ini berarti Tidak sibuk Dengan dia Kita juga Sibuk Dengan ibadah Karena ustad Dilihat orang Kudu sholat Maka sholat Sibuk Dengan amal Agar kelihatan Nah Seperti itu Tidak sibuk Dengan Allah Kalau sibuk Dengan Allah Dia akan Terus Introspeksi Kepada dirinya Cocok Gak Orang yang sibuk Dengan suami Cocok Gak dia Berbuat Dengan Keinginan Suami Itu Nah Orang Bekerja Katakan Jadi Pembantu rumah Tangga Misalnya Dengan bos Kan sibuk Dengan gaji Kerjaannya Sambil marah Marah Ya Itu sebab Hamba yang Betul Adalah Hamba yang Tidak punya Keinginan Melainkan Untuk memenuhi Keinginan Tuhannya Itu sibuk Dengan Tuhannya Seorang Pembantu Misalnya Sibuk Dengan Tuhannya Ini Pembantu Rupanya Sudah punya Demenam Tukang Warung Sudah sibuk Dengan Tukang Warung Ketemu Bosnya Juga Belanja Bos Belanja Yang ditanya Supaya Dia pergi Ke Warung Ini Kurang Bos Saya Ke Warung Kelihatannya Romarnya Berkhidmat Padahal sibuk Dengan Yang Lain Itulah Perumpamaan Perumpamaan Hati Jika Terbagi Dua Maka Tidak Akan Mampu Memikul Pikiran Maka Di hati Tidak Boleh Ada Yang Lain Kecuali Dia Kecuali Allah Itulah Adab Mereka Kenapa Mereka Bisa Seperti Itu Itulah Yang Dikatakan Anta Budallah Ka Annaka Tarahu Pain Lam Takun Tarah Pain Nahu Ya Rab Naqifuna Walhamdulillah Al-Fatiha Dikatakan